Nah hal-hal seperti ini itu tidak disebarluaskan sehingga pemahamannya ya tentu saja ini kemudian berkaitan dengan yang ketiga yaitu ketika banyak agen-agen yang memang dapat mengambil keuntungan dari proses materialisme yang akan terjadi ketika kita melakukan bukan modernisasi tetapi sepertinya westernisasi yaitu unsur-unsur liberal yang begitu kuat masuk di dalamnya. Nah ini kompleksitas masalah ini yang sebetulnya kita hadapi oleh karena itu kita mencoba melihat bahwa bagaimana kita akan melihat ke depan itu kita harus melakukan revitalisasi termasuk di dalamnya adalah reinterpretasi dari Pancasila itu. Nah ini melalui tahap-tahap tertentu tentu saja yaitu pertama adalah refleksi. Itu adalah mengevaluasi dan meninjau kembali apa yang sesungguhnya terjadi entah itu terhadap Pancasila sebagai kepribadian bangsa tentang kondisi bahasa itu sendiri dan kondisi dunia. Nah ini harus kita lakukan bersama. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan beberapa hints atau petunjuk tentang kondisi kita yang sekarang maka kita melakukan kontekstualisasi kembali lagi pada Indonesia bagaimana. Yaitu sintesa antara hasil refleksi tentang Pancasila bangsa Indonesia dan dunia dengan keadaan nyata yang ada pada masa kini di kondisi bangsa ini bagaimana. Nah kemudian dari itulah kemudian kita berharap kita dapat merumuskan ke depan kita mau apa. Sesuai dengan konteks masa kini dan juga membayangkan di masa mendatang itu akan seperti apa maka kita harus menetapkan visi ke depan negara kita yang berdasarkan Pancasila itu seperti apa. Kemudian langkah-langkah strategis harus diambil. Nah konteks semacam itulah yang menjadi latar belakang apa yang kita lakukan. Nah ada beberapa hal yang menjadi latar kerangka pikir kita terutama berkaitan dengan proses pembudayaan. Jadi pembudayaan atau inkulturasi ini adalah proses pewarisan nilai budaya dari suatu generasi ke generasi yang lain. Sehingga generasi berikutnya itu tetap menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai acuan dalam cara pikir, sikap, dan perilakunya. Nah sebetulnya Pancasila itu adalah ideologi yang bisa memberikan kerangka pemaknaan untuk berpikir dan bertindak pada seseorang. Kalau kita mau menganggap Pancasila itu menjadi bagian dari way of life itu. Nah oleh karena itu ideologi itu harusnya menundukkan pribadi sehingga dia patuh tetapi sekaligus menjadikan pribadi itu aktif mengambil peran dalam menata relasi sosial dengan dunianya. Jadi dia keinginan-keinginan pribadi itu kemudian tidak begitu saja seperti di dalam konteks liberalisme itu diumbar atau justru diperbesar. Tetapi dia juga menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelompok atau bagian dari masyarakatnya. Pemcara dan media yang sesuai dengan lingkungan komunikasinya masing-masing. Nah oleh karena itulah kita membutuhkan ada yang menciptakan modul-modul yang kreatif. Sesuai dengan medianya, lingkungannya, kemudian juga pada situasinya. Pembudayaan harus sudah mulai dari pendidikan usia dini pada keluarga. Pembelajaran formal di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan media yang berjaring luas. Nah media pembudayaannya itu kita melihat bahwa cara-cara pembudayaan modern baik lewat yang teknologi informasi sampai ke Facebook dan sebagainya. Itu menurut mereka ya harus dicoba. Tetapi cara-cara konvensional lewat media budaya tradisional misalnya, itu ternyata juga mempunyai potensi yang sama. Dulunya asumsinya kita menganggap bahwa generasi muda akan senang dengan cara-cara yang high tech misalnya. Ternyata tidak semuanya mengatakan seperti itu. Bahwa kan sebagian mengatakan media budaya masih dibutuhkan. Lebih santai, lebih tidak terikat misalnya seperti itu. Dan lebih mengakar pada budayanya sendiri. Oleh karena itu ini harus dieksplorasi terus. Nah kemudian beberapa saran lain yang bisa kita kemukakan dalam kaitan dengan ini. Kalau kita melakukan pembudayaan lewat sekolah, ini misalnya kita bisa melakukan bentuk, membentuk suatu jejaring kemitraan sekolah dan perguruan tinggi dengan lembaga lain yang sepaham. Dan ini tidak harus menjadi paket nasional tetapi kontekstual di daerah-daerah. Mungkin di Papua akan berbeda dengan yang ada di Aceh. Berbeda dengan ada yang di Jawa. Jadi tidak diseragamkan. Jadi ini harus ada. Dan masing-masing itu misalnya ada satu sentral yang kemudian akan bisa menyebarkan gagasan-gagasan. Itu tidak searah saja tetapi bisa dua arah. Jadi saling memahami. Kemudian juga dalam kehidupan sekarang kita selalu menekankan pada industri. Dan industri ini sebetulnya juga bisa dimasukin seperti ini. Model-model pembudayaan dalam kaitannya dengan industri budaya atau ekonomi kreatif itu bisa semuanya dimasukin. Dan ini kita mencoba dengan membuat para generasi muda itu mencoba menciptakan iklan masyarakat bagaimana mereka sendiri yang menciptakan. Menciptakan video klip bagaimana yang muatannya Pancasila. Dan ternyata ada cukup banyak respon yang kita buat. Dan ini saya kira bisa semuanya dilakukan bahkan dalam seni kriya. Nah dalam konteks seperti ini tampaknya menyinggung sedikit tentang kelembagaan. Perlu adanya lembaga yang mengawal pembudayaan Pancasila tetapi tidak berotoritas untuk mengindotinasi. Lebih untuk menciptakan karya-karya kreatif untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila semacam modul-modul. Yang dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh berbagai pihak secara kontekstual. Sesuai dengan budaya lokal dan lingkungan komunikasinya. Nah ini beberapa contoh saja yang saya temukan. Seni kriya kreatif yang sederhana. Ini gantungan untuk mobil. Dan saya temukan justru di daerah kampung kecil di Palu. Ini mereka membuat ini dan kemudian menjual. Dan juga di warung kecil, juga masih di Palu. Ini saya temukan ini bagaimana penghayatan atau contoh sederhana dari kesadaran berpancasila di kalangan masyarakat bahwa itu masih cukup kuat. Ini di suatu desa dan jalannya itu bukan jalannya kampung, jalan tanah. Mereka menjual souvenir khusus Sulawesi Tengah. Dan kebetulan pemiliknya adalah keturunan Tionghoa. Dia memancangkan seperti ini. Saya tanya, loh kenapa? Itu memang harusnya kita itu kan seperti itu, bangga mempunyai Pancasila. Tapi apakah ini terjadi di banyak kota-kota? Tampaknya juga tidak. Saya kira hal itu yang perlu kita renungkan dan ini sedikit dari ekstrak atau intisari dari hasil penelitian kami. Semoga ini bisa menjadi bahan pemikiran. Terima kasih. Terima kasih Pak Daud Aris Tanudirjo dan Pak Eri Santoso. Waktu kita ternyata tidak selunggar yang saya cita-citakan. Tapi kita manfaatkan secara efektif. Dan ini dengan segala kerendahan hati. Saya mohon yang kemarin sudah memiliki kesempatan untuk menyuarakan hatinya. Mohon hari ini, pagi ini kita beri kesempatan pada yang belum. Dan mungkin 15 menit ini satu sesi ya. Tapi untuk keseimbangan, paling sini satu, tengah dua, dan sini satu. Jadi ada empat. Mas yang baju merah mewakili generasi muda, kemudian tengah dua saja. Oh, Ibu, monggo dari Jakarta. Nanti kemudian satu lagi. Oke. Ya, Pak Lembang satu. Kemudian yang paling kanan, Bapak yang pakai jas hitam, yang dekat dengan foto Pak Rektor. Atau nanti mau. Jadi, saya persilahkan mohon singkat padat di arah, apa, ditujukan pada siapa, di jelaskan. Silahkan, Mas. Menyebut nama, kemudian asal, dan cita-citanya. Silahkan. Atas nama Tuhan Yang Maha Isha, kami sampaikan, Damai Sejahtera Nusantara. Amin. Perkenalkan, nama saya Erwin. Kita dari kawan-kawan gerakan Fajar Nusantara. Atau bisa disebut Gavatar. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, kami ingin mencoba mengajak teman-teman yang ada di sini untuk melihat Pancasila sebagai sebuah ideologi. Pada saat zaman-zaman awalnya, tatkala Pancasila menjadi sebuah ideologi yang merangkul semua ideologi di bawahnya, maka harapannya adalah terciptanya sebuah kedamaian. Kalau kita dulu ada istilah nasakom. Nasionalis, komunis, dan agamis. Boleh hidup di bawah naungan Pancasila, tapi tetap Pancasila ada di atasnya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah uji kesaktian Pancasila, tatkala ideologi komunis bikin mencoba menggoyah Pancasila, kemudian rakyat Indonesia marah semua. Yang ingin saya sampaikan, tadi benar, dari filosofi memang, filsuf-filsuf. Lihat saya dari hukum akan dandani, Pak. Begini, menurut saya ada yang salah, salah satu sisi saja, dari sekian yang telah saya temukan, dan saya saat ini dibimbing oleh yang terpelajar, Prof. Sujito, saya diri bidang hukum. Salah satu yang ingin saya sampaikan adalah apa? Menurut saya kesalahan yang Pancasila tidak begitu terp pada sistem hukum Indonesia. Karena berkali-kali saya baca bahwa Pancasila itu bersifat metafisis, sesuatu yang abstrak. menurut saya ini adalah kajian orang-orang Belanda. Dimana setelah saya baca bahwa guru norm mereka Belanda adalah kitab suci, yaitu Injil. bagi mereka tepat. Karena ketuhanan itu di dalam Injil yang nanti akan, kalau ini saya buka kartu, saya belum lulus S3, nanti terlalu banyak. Intinya saja, Pak. ya, intinya bahwa disana tepat, tetapi di kita tepat, tidak tepat. Disana ketuhanan memang metafisis. Tidak mungkin Injil akan diterapkan. Kenapa tidak mungkin? Karena Injil sudah mengatakan demikian pada ayat-ayatnya yang telah saya temukan. Tetapi di Indonesia, ketuhanan adalah sesuatu hal yang konkret. Lah ini yang beda. Disana dikatakan metafisis benar. Maka yang disana, yang diajukan adalah undang-undang. Kalau disini tidak undang-undang, mesti harus di-backup terus dengan Pancasila. Maka disini dikatakan sumber dari segala sumber hukum menjadi dasar negara. Tetapi lihat, di dalam undang-undang juga tidak disebutkan dalam diktem pertimbangannya. Pasal-pasal Pancasila. Coba lihat dalam putusan Hakim. Tidak ada. Padahal, kalau sampai ke MK, sumber hukumnya juga Pancasila. Saya kira cukup. Ada satu yang salah perkataan metafisis. Kalau disana tepat, sesuai dengan Injil dan sesuai dengan dasar negara mereka. Dan kita berkali-kali mengadakan pembangunan hukum adalah kerjasama hukum Indonesia Belanda. ini sesuatu yang salah. Memang bangunan kita, bangunan Eropa Kontinental seperti dengan mereka. Tetapi dalam bekerjanya hukum lain sama sekali. Karena masyarakatnya juga lain. Itu yang ingin saya sampaikan kesalahan-kesalahan pengertian metafisis antara disana dan disini. Saya kira semoga ini menjadi berkat saat saya mengusapkan terima kasih pada forum ini. Saya dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran. Terima kasih. Amin. Demikianlah. Dalam waktu 15 menit ternyata sudah habis. Tapi tetap namanya pertanyaan harus dijawab. Seperti tadi penjelasan Pak Eri. Terkait dengan penelitian ini memang saya penanggung jawab tapi saya hanya nanggung yang jawab Pak Eri. Kemudian terkait dengan penelitian Pak Daud saya anggota meliti jadi yang menjawab Ketua Melitinya. Sehingga saya persilahkan. Monggo. Terima kasih. Pertama tentang ajakan untuk membangun semacam jaringan yang secara sungguh-sungguh dan mandiri mengembangkan Pancasila di seluruh Indonesia. Saya pertanyakan pada audiens seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu sanggup enggak? Sanggup. Saya pengen lihat semangatnya. Bapak Ibu sanggup enggak? Sanggup. Ciri sanggup tidak menunjuk orang lain. Ciri sanggup memulai dari diri sendiri. Pak Jokup. Pak Pitoye sudah langsung-langsung ya Pak Pitoye. Pak Pitoye memulai berhasilkan lama. Baik. Ciri sanggup nanti tidak menunggu orang lain berbuat. Baru kita berbuat. Setuju? Setuju. Ciri sanggup tidak menutup Pak Sindung dan yang di depan harus berbuat karena kami sudah berbuat lama. Setuju? Ya. Baik ini penting karena kalau seperti yang disampaikan Prof. Salamat Pidoto bahwa Kongres nanti setelah itu apa tindak lanjutnya? Ya. Kongres ini memang akademik tetapi pasca itu tindak lanjut. Monggo silahkan kita buat jaringan-jaringan baru aktifitas mungkin judulnya semacam gerakan lebih gerakan. Gerakan untuk pembudayaan Kansasila yang mohon dipikirkan nanti jangan mohon maaf menjual-jual proposal karena kuncinya disitu. Kalau di awal sudah menjual proposal sudah lah tinggal tunggu kehancurannya saja. Bangsa ini bisa merdeka karena semangat. Kalau tidak. Bangsa ini tidak merdeka bukan karena proposal. Bangsa ini bermodalkan semangat. Dan berkat semangat itu akhirnya kita bisa merdeka. Tidak berdasarkan itu dikelayakan. Karena kalau dikelayakan tidak layak. Oke mari kita sambut nanti pembicaraan informal di luar kita atau ada setelah ini ada komisi kita bisa suarakan disitu dan menjadi kebulatan kita bersama. Mudah-mudahan Allah meritoi. Amin. Yang kedua tentang kebobrokan masalah keuangan Bu saya bukan orang ahlinya kalau dipercayakan pada yang bukan ahlinya tunggu gancurannya Bu. Hanya sekedar informasi mari kita cek misalnya Perpres tahun 77 tahun 2007 itu empat halaman berbahasa Inggris. Saya ulang Perpres nomor 77 tahun 2007 itu empat halaman berbahasa Inggris. Pertanyaannya itu tentang seputar penerama modal. Pertanyaannya sehingga wisopo betul teman-teman dari fakultas hukum dan teman-temannya kan tapi sehing pesen sopo sehing ngesahki sopo sehing tanda tangan sopo Perpres kemudian dari Jogja kita kebanggaan Pancasila menurut saya tidak usah dari Jogja dari kita sendiri dulu karena ini saya lihat dari Malang ada dari Palembang ada dari jauh-jauh Papua ada sedang sekolah di sini ada dari Ambon teman kami kemarin Pak Yapi Ambon siap Pak Yapi oh Pak Yapi siap dari beberapa daerah baik sekarang yang masih kuliah maupun yang sudah selesai mari kita budayakan dari diri kita sendiri dari tempat kita karena kalau menunggu dari pusat sekali lagi nanti itu tidak akan jalan apalagi pusat mengandalkan keuangan sudah dari awal sudah tidak cocok lagi kemudian terakhir masukan-masukan tadi bahwa sebaiknya Kongres ini memberi ruang bagi mereka yang yang bukan dari akademisi mungkin nanti sudah diberikan forusinya di dalam call for paper sehingga setiap kita bisa menyuarakan di sana bahkan kemarin ada kritikan mas kok itu abstrak kok kayak gitu ya abstrak banget jadi harusnya abstrak secara akademis kan ada model problematik masalah kemudian ada metode kemudian ada hasil kami katakan ya kami pusat di Pancasila menerima semuanya karena kalau tidak begitu nanti yang terjadi mereka yang akademis saja yang bisa masuk bahkan kita bersepakat kemarin tidak usah pakai seleksi karena biar semuanya bisa ngomong tapi kalau semuanya ngomong gak ada yang rumo oke makanya terpaksa kita batasi itu saja mungkin dari kami tapi kami sangat bersenang sangat senang karena ada semangat di ruangan ini kita ada keprihatinan untuk memperbaiki bangsa ini terima kasih monggo Pak Daud singkat padat ya saya kira saya singkat saja karena sudah sebagian di kemukakan oleh Pak Hari mengenai kelembagaan tadi juga sudah ada sehingga saya setuju dan gerakan dimulai dari masing-masing seperti sudah saya gambarkan di dalam skema tadi ada beberapa lingkaran yang kemudian saling menularkan dan tidak hanya satu arah jadi setiap sentral itu bisa menjadi sentral atau menularkan sesuatu yang kemudian menumbuhkan sentral yang lain jadi tidak harus menjadi sangat sentralistik jadi itu adalah justru yang tahu persoalan tentang Papua tentu saja adalah misalnya saja teman-teman di Papua sehingga mereka bisa mulai dari sana dengan karya-karya kreatif untuk menerjemahkan Pancasila di daerahnya masing-masing kita tidak bisa seperti mengulang yang lalu semuanya dari pusat begitu ya sehingga ini diperlukan dan kita sementara ini dari Universitas Gajah Mada sudah mulai membina jejaring itu dengan beberapa Universitas dan setiap kali kita penelitian tentang hal ini kami juga melibatkan mitra setempat sehingga ini akan menjadi salah satu cara untuk menularkan virus tentang penerapan atau pemudayaan Pancasila ini dan saya kira itu yang kita atau saya perlu kemugakan hanya untuk menanggapi yang terakhir memang sebetulnya seperti yang saya katakan Pancasila sebagai kristalisasi dari budaya-budaya Nusantara itu benar seperti yang dikatakan Pak Pramono tadi unsur ketuhanan itu sudah menjadi bagian keseharian sehingga kalau kita meminjam istilah dari teman-teman di Bali itu ada konsep yang disebut dengan Trihita Karana keselarasan dengan Tuhan keselarasan dengan alam keselarasan dengan sesama itu sebetulnya ada di banyak hampir semua budaya Indonesia dan itu adalah real kenyataan sehari-hari saya kira saya ingin menegaskan hal itu juga terima kasih demikianlah Ibu Bapak sekalian waktu untuk sesi ini sudah pada ujungnya hanya saya ingin mengarisbawahi semangat yang muncul dan tertangkap dalam forum ini bahwa pembudayaan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama baik penyelenggaran negara baik akademisi baik penggerak-penggerak masyarakat termasuk nanti pada warga negara semua lapis semua usia sehingga dengan demikian sebenarnya alangkah heloknya karena bila kemudian katakanlah dari rintisan yang dilakukan oleh Untas Kecamada lewat tim pembudayaan nilai-nilai Pancasila ini kita secara terbuka nanti kalau mungkin membangun kemitraan kalau akademisi tentu penelitian karena tidak boleh membuat pernyataan tanpa fakta itu haram bagi peneliti kalau politisi membuat pernyataan tanpa fakta itu tidak masalah tapi kalau akademisi tidak boleh makanya nanti kami membuka diri dan nanti dari berbagai jaringan itu saya kira termasuk dari Gavatar dan sebagainya saya kira bisa saling bersinergi mengisi ruang-ruang kosong pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan dengan demikian secara pelan dan pasti nanti Pancasila menjadi milik kita kembali setelah sekian lama pergi demikian apabila ada kekurangan dan kekilapan dalam mengantar sesi ini saya sungguh mohon maaf dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan pada pembawa acara Nuhun ya terima kasih Bapak Sindung Cahyadi kita berikan tepuk tangan lagi kepada pembicaraan dan moderator kita pada kesempatan kali ini baik hadirin peserta kongres yang berbahagia setelah acara pemaparan dan juga diskusi tadi akan dilaksanakan sidang komisi yang kembali dibagi menjadi tiga kami informasikan untuk sidang komisi satu strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kehidupan beragama sosial dan budaya akan dilaksanakan di ruang Balai Senat ini dipandu oleh Profesor Dr. Kailan MS dan untuk sidang komisi dua strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif hukum politik dan pertahanan keamanan di ruang sidang satu lantai dua sayap selatan dipandu oleh Profesor Dr. Suchito dan sidang komisi ketiga strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif ekonomi dan kesejahteraan diselenggarakan di ruang rapat senat akademik lantai dua sayap utara di sebelah timur ruang Balai Senat ini dan kami mohon maaf karena di ruang rapat senat akademik nanti di sebelah timur Balai Senat ini keterbatasan kursi untuk ruang sidang komisi tiga dan setelah acara sidang komisi tiga Bapak Ibu kami persilahkan untuk istirahat sholat dan makan untuk makan siang nanti telah disediakan panitia di sebelah utara ruang Balai Senat ini dan untuk sholat Jumat kami telah menyediakan tempat sholat di Balai Rung lantai satu sayap utara Universitas Gajah Mada baik selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas keikut setan Bapak Ibu selamat mengikuti sidang selanjutnya lalu bagaimana realisasinya isinya bagaimana lalu lembaga yang mungkin ideal untuk dikembangkan apa jadi supaya terarah nah satu strategi secara umum itu harus kita perhatikan banyak makalah lalu kemarin juga kita bahas ada sembilan kalau tidak salah atau delapan kemarin itu epistemologinya harus jelas sebab kalau tidak itu nanti aktualisasi kalau istilah dulu pengamalan penjabarannya akan overlap baik di dalam ilmu hukum budaya sosial maupun ilmu pengetahuan yang pertama bahwa Pancasila itu sebagai values nilai core values ini harus kita pahami betul ya yang kedua adalah asas asas ini merupakan perdaim dari norm saya kira hukum juga demikian asasnya apa keadilan ekonomi asasnya apa kebersamaan kekeluargaan dan lain sebagainya ya baru yang ketiga itu adalah norm normal dan yang keempat baru tingkat praksis realisasi nyata pengamalan konkret dalam berbagai bidang jadi banyak yang kadang memahami seakan-akan Pancasila itu sudah otomatis operasional Pancasila itu bukan lampu aladin ya apa-apa kita gosok keluar tidak itu nilai yang ada pada bangsa Indonesia oleh karena itu sesuai dengan ilmu hukum juga saya kira values kemudian asas asas itu sumber paradigma lalu norma norma bisa peraturan perundang-undangan bisa norma itu norma moral bisa norma budaya ya ini ya lalu sering norma religius apa tidak ini kawasannya lain norma religius itu pada bidang teologis kalau di dalam islam kablumin Allah ya jadi Pancasila itu adalah kablumin anas urusan manusia dan manusia jadi moralitasnya memang ketuhanan tetapi tidak masuk kawasan itu kalau hak disebut hak asasi jadi tidak bisa meskipun banyak yang menyarankan kemarin para para apa pembicara bisa pengamalan itu pada lembaga-lembaga organisasi keagamaan bagus tapi pada kapasitas yang bagaimana masuk ke lembaga keagamaan ini harus jelas ini sensitif ya ya jadi tidak bisa nanti misalnya Jumatan dimasuki dengan Pancasila nanti bisa ribut ini harus tahu ibadah mahdah dan muamalah itu kalau di dalam Islam saya kira setiap agama ada kemudian yang kedua bagaimana pelembagaan aktualisasi sosialisasi pengamalan ini harus kita perhatikan kemarin dari presentasi saya kira bagus ya 8 presentasi kemarin kalau kita sarikan satu strategi secara umum bagaimana dulu ya jadi strategi secara umum bagaimana contoh kita mengembangkan mengaktualisasikan tapi peraturan perundang-undangan tidak memberikan suatu ruang untuk kita mengaktualisasikan saya kira istilahnya napsu besar tenaga kurang ya sulit karena apa norma di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada kita akan bersemangat pendidikan harus kita kembangkan tapi undang-undang pendidikan tidak memuat ya bahkan dirjen saja takut untuk membuat SK bahwa ini harus diberikan ya kalau demikian sulit ya kita apa memaksakan harus di kurikulum ada misalnya ya lalu juga dalam kehidupan yang lain ya kehidupan sosial budaya keagamaan nah ini keagamaan yaitu ternyata masih sangat sangat minim nah ini ini saya kira proses legislasi ya kehidupan keagamaan yang begitu kompleks terakhir ini banyak konflik kok peraturan perundang-undangan yang memuat hanya sedikit kalau tidak salah pasal 156 157 58 lalu 175 176 kuhab ya mengganggu orang beribadah melarang dengan kekerasan dan sebagainya lainnya tidak malah di kuhab itu lebih banyak ngatur tentang kuburan jadi barang siapa merusak misalnya apa makam itu kena pidana jadi maaf jangan sampai ngambil nisanya apa makam orang lain itu kena pidana tapi kehidupan agama yang begitu kompleks malah tidak nah ini saya kira satu ruang jadi strategi kemudian realisasi dalam berbagai bidang nah itulah saya kira yang perlu kita diskusikan agar terarah nanti buahnya ide lalu arahnya enggak jelas nanti bisa tidak tidak produktif baik untuk itu dipersilahkan kita melanjutkan yang kemarin tapi lebih kita tarik keumum termasuk kemarin Bapak Pitoyo itu kita angkat jadi ini lebih keumum tidak hanya ke paper kemarin baik yang berkaitan dengan apa ceramah para Bapak narasumber kemudian ide-ide saudara Bapak Ibu yang saya hormati kemudian kita kembangkan baik dipersilahkan untuk yang sebelah kiri tiga dulu sebelah tengah tiga sebelah kanan tiga dulu dipersilahkan untuk sebelah kiri berarti baru satu dua silahkan kemudian sebelah tengah satu dua tiga Alhamdulillah sudah ada ibu-ibunya nanti kalau saya hanya nunjuk putra nanti tidak apa gender baik belakang satu depan satu tengah satu dipersilahkan yang pertama monggo Pak Pitoyong mau menambahkan yang kemarin terima kasih Pak Moderator tadi juga waktunya singkat sekali tapi kalau saya melihat dari proses dari pembukaan Ketua Panitia Bapak Rektor Kino Speaker dan tiga panel itu saya melihat bahwa disitu adalah perlunya pembudayaan Pancasila lah bagaimana pembudayaan sekarang ini kok belum begitu gencar begitu